Hey what's up Fusik Nation, welcome back again di Bredel Digital Marketing Nah pada episode kali ini ya, kita, aku dan kamu disini akan nge-bredel ya studi kasus di market fashion tentunya yang dijalankan iklannya menggunakan Facebook, Instagram, ads gitu Nah kenapa fashion ya, karena aku yakin pasti di luar sana ataupun kamu yang sedang nonton ini itu sedang tanya-tanya, kenapa ya kok brand fashion aku atau jualan baju, kaos, ataupun celana di store aku itu kok penjualannya kurang bagus gitu ya mungkin profitnya belum gede, belum sesuai harapan, ataupun mungkin ya kalian yang sudah profit tapi sebenarnya gak bisa nge-bredel kenapa sih kok produk aku itu bisa laku, faktornya apa gitu Nah video ini cocok banget buat kalian, karena insight yang aku berikan untuk kalian-kalian disini itu sangat-sangat mahal ya ini dari berbagai macam bentuk dashboard, maksudnya itu dari berbagai klien aku itu yang disini aku tuangkan buat kalian Nah tanpa Fafifu dan nanti juga bagaimana penerapannya ya, tapi ini for your info ya di depan aku disclaimer dulu disini kita gak akan buka dashboard ya karena ya udah sering banget ya aku buka dashboard di channel ini gitu, tapi di video kali ini itu gak kalah berharganya karena insight ini yang nantinya bisa kalian terapkan di bisnis kalian ya, yang nantinya akan mempengaruhi dashboard kalian dan tentu nanti ada bukti-bukti screenshotnya juga gitu ya, nah tanpa Fafifu, tapi sebelumnya intronya mau lewat terlebih dahulu ya Oke guys, buat teman-teman yang kepikiran ya, untuk apa, ingin ya, Fusik itu nge-bredel dashboard kamu, nge-bredel bisnis online kamu gitu Nah itu hanya bisa dilakukan kalau apa, kalau kalian daftar ya konsultasi one-on-one ya, nah itu kalian bisa daftar di link ini tetapi harus memenuhi semua syarat dan ketentukannya ya, seperti minimal sudah menjalankan ikan conversion website-nya juga sudah terpasang pixel, nah syarat-syarat dan ketentukan lainnya silahkan simak aja di link ini ya, di klik ya dan ketika video ini aku upload, itu aku sudah buka slot konsultasi untuk bulan September kalau slotnya masih ada, silahkan daftar, karena setelah ini ya, setelah bulan ini, kalau misal sudah penuh gitu, nanti bulan depannya harganya pasti akan naik kenapa naik? karena banyak orang yang bilang harganya masih terlalu murah ya, buat teman-teman yang memang butuh silahkan daftar oke, lanjut ke pembahasan ya, jadi guys, insight ini itu memang aku dapatkan ya, dari perjalanan aku ya aku menangani klien-klien ya, yang konsultasi terkait kendala di dashboardnya dan kendala di bisnis online-nya yang dimana disini adalah kita ngebahas skopnya di, tentang niche fashion gitu ya kalau produk solusi itu kan biasanya, pembahasannya kan panjang lebar gitu ya, kayak produknya tuh harus bisa punya manfaat seperti ini, terus nanti landing page-nya harus ada ini, itu ada semacam ada trik-triknya gitu ya nah, sedangkan di fashion itu, sepertinya terlihat jauh lebih simple, tapi sebenarnya juga tidak jauh lebih rumit daripada produk solusi gitu nah, ternyata ya, setelah aku melihat semua dashboard ini, ternyata di market fashion itu ya, seseorang ya, calon customer yang nantinya jadi customer itu mereka itu memutuskan beli, karena 3 faktor ini ya, faktor apa aja itu? yang pertama adalah branding, nah siapa nih? buat teman-teman yang belum pernah ngulik sama sekret tentang branding nah, untuk panjang lebarnya aku juga udah pernah bahas disini loh, ya silahkan dilihat videonya juga yang ini dan ya, disini, yang dimaksud branding disini adalah branding yang ini bisa mewakili visual dari mereka yang mau beli gitu ya nah, jadi seperti kayak visual dari branding fashion kamu, terus story dari brand kamu itu bisa merepresentasikan ya, look atau penampilan yang diincar oleh si calon customer ini jadi kan, orang ya, kalau beli fashion itu tuh, ya betul, mereka memang suka karena modelnya, tapi lebih dari itu ya, fashion itu tuh is all about look ya itu, fashion itu karena memang mencari penampilan, nah penampilannya itu kalau memang cocok ya, di mata audiens yang kamu bidik, mereka akan beli nah, penampilannya ini itu nggak bisa cuma sekedar kalian tampilkan dengan foto gitu ya, tentu foto adalah salah satu alat atau cara untuk menampilkan si penampilannya ini tetapi itu harus kalian bangun juga lewat branding, jadi kayak brandmu ini ya, brandingnya itu mau diposisikan untuk orang-orang seperti apa gitu ya nah, oleh karena itu ya, beda demografi, kayak beda umurnya gitu kan, bahkan nanti juga hobinya beda, pekerjaannya beda, nanti itu akan mempengaruhi branding gitu nah, misalnya nih, kalian nih jual fashion ke emak-emak gitu, dibandingkan dengan fashion jual ke gen milenial gitu ya, yang suka nongkrong di kafe gitu ya mungkin, atau tempat-tempat yang kece-kece gitu kan, yang instagramable, itu akan beda banget ya bagaimana kalian nanti akan menampilkan brand kalian ke target audiens ini ya, nah itu akan beda gitu, jadi itu harap diperhatikan nah, kalau branding kamu ya, aku ulangi lagi, kalau branding kamu itu match dengan audiens yang dibidik ya plus, kamu bisa merepresentasikan harga dengan visual yang tepat ya, itu hasilnya bisa cetar nah, ini itu kemarin ya, kemarin banget, habis siang ya, bukan habis siang, siang kemarin konsultasi ya, ada klienku yang di pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah saya ingat aku ya jadi dia sebelumnya, oh dua, dua ya, jadi dia itu, dua atau tiga, lupa ya intinya di pertemuan itu ya, dia sebelumnya mengeluhkan kalau CTR link kliknya itu, berarti kan konten iklannya itu di bawah 1% gitu kan tapi, itu ada di secara keseluruhan, di placement Facebook maupun Instagram kalau dari conversionnya sih sebenarnya, ini produknya fashion ya, itu memang sudah lumayan oke gitu nah, tetapi kalau aku lihat dari sini, memang ya, karena fashion itu kan, biasanya kan nggak bisa kita romba kayak misal kayak, copywritingnya dibikin kayak pembasis atau gimana gitu ya, karena memang it's all about branding sama visualnya tadi gitu jadi, akhirnya kita putuskan ya, dari kita melihat data mas, coba ya, branding kamu lebih dibeguskan lagi ya ditujukan untuk orang-orang yang memang itu mau beli mahal produk-produk yang seperti ini yang sesuai dengan branding kamu nah, jadinya di pertemuan yang kemarin itu ya, jadi dia sudah mengeluarkan duit lagi untuk apa, photoshoot produk di coffee shop gitu ya ya, ya kayak itulah, yang look-look kayak gitu kan dengan mode apa, foto produk yang itu juga menyesuaikan gitu nah, ternyata setelah dirombak ya, ternyata hasilnya itu jauh lebih bagus daripada kemarin gitu nah, ini kalian bisa lihat ya, hasil di dashboardnya ini ya ya, dan ini memang secara brandingnya sudah berada di 1% kalau di Facebook itu biasa banget ya, dan ini di Instagram itu juga udah lebih dari 1% for your info ya, sekedar info ya kalau produk atau konten ikan kamu itu ditawarkan juga di placement Instagram dan itu bisa lebih CTR minimiknya dari 1% itu berarti keren banget, berarti produkmu menarik untuk placement Instagram dan dia ini memang di campaignnya dia pisahin ya, Facebook sama Instagram supaya tau gitu nah, jadi ya, dari sini ya, kita bisa melihat juga ya bahwa ternyata foto produk itu nggak boleh ngasal ya sesuai harus dengan audiens seperti apa yang mau kita incar yang ini sesuaikan dengan branding yang kita punya gitu ya tentu ya, kalian kalau mau jepret foto itu jangan asal gitu ya nah, karena ini klien aku sekarang fotonya lebih bagus gitu ya ala-ala anak nongkrong di coffee shop itu sekarang hasil di dashboardnya jauh lebih kece ini kalau kalian lihat ini, ruasnya rata-rata kalau di jumlah di angka 2 tapi karena keadaan IOS ya, itu kan yang beli di situ itu nggak semuanya terlaporkan di dashboard jadi sebenarnya dia menurut laporannya dia itu sudah ada di angka ruas 4 dan itu menurut standar bisnisnya dia itu sudah sangat profitable gitu ya faktor kedua yang itu bisa mempengaruhi hasil iklan dari produk fashion itu adalah produk ya ya tentu ya, jadi ada sebagian orang beli produk fashion itu ya hanya sekedar suka dengan produk tersebut gitu ya jadi mereka nggak terlalu mikirin kayak, ini brandingnya kayak gimana, storynya kayak gimana itu bagian-bagian nggak penting ya, nggak lebih dari itu ya jadi mereka nggak mikirin brandingnya, kulangin lagi ya orang-orang ini males kalau bayar mahal ya, yang penting pakaian aja nah, buat teman-teman di sana mungkin ya, bukan mungkin ya, pasti ada yang kalian itu ngejual di niche market fashion ini ya di market fashion ini yang barangnya itu kategorinya seperti ini ya, mereka cuma beli produk doang gitu ya nah, kalau cuma kayak gini doang, ya berarti kamu ya nanti konten iklannya terus brandingnya itu juga harus disesuaikan dengan behavior mereka dan nantinya karena mereka itu cuma beli produknya doang ya berarti mereka akan sensitif dengan harga kalau harganya buat dia nggak masuk akal, mereka nggak akan jadi beli kenapa? karena mereka cuma beli produk ya jadi tapi ini nggak salah ya, nggak salah sama sekali memang ini cuma brand positioning ya sama produknya memang ditujukan untuk market yang seperti itu ya jadi harap disesuaikan nah, terus yang ketiga adalah harga ya nah, ini cukup complicated ya untuk harga ini nah, gimana ceritanya? kalau kamu itu ya bisa jualan barang yang diidam-idamkan oleh market gitu ya tapi harganya jauh lebih murah nah, itu tuh yang terjadi di salah satu klien aku gitu ya tapi tentu ya, dia bisa ngejual dengan harga murah itu bukan berarti kok dia tuh mengorbankan margin dia karena bisa, karena dia itu ya bisa menurunkan HPP dari produk tersebut gitu ya jadi dia bisa menjual dengan harga murah gitu ya nah, jadi klien aku itu ya dia bisa menjual suatu barang fashion gitu ya aksesoris gitu, yang barangnya itu original tapi somehow harganya bisa setengah harga wah, itu kan berarti kan ketika iklan diklik gitu kan orang lihat, tuh harganya segitu dan dia berani menjamin ori yaudah, yaudah itu banjir order guys ini juga pernah aku bahas ya di video-video yang sebelumnya nah, ini buktinya ya aku ulangi lagi buktinya ini beneran gak boki jadi dia, iklan sekian sehari bisa dapet penjualan sekian nah, itu kan bomba sis banget ya ruasnya bisa kalian hitung sendiri gitu nah, terus disini ya harap perhatikan juga kalau kamu itu bilang produk kamu premium wah, itu kan sering ya orang bilang produk aku itu produk brand kita itu premium tapi kalau branding sama visual kamu itu gak sinkron ya, gak sinkron wala, itu tuh kamu malah bisa jadi malapetaka gitu ya karena kamu bilang mahal, premium tapi penampilannya gak premium nah, itu kan piye itu bangu salto kan nah, ini terjadi di salah satu klien aku gitu kan jadi, udah aku sarankan gitu kan untuk memperbaiki visual tolong dong konten iklanmu itu diperbaiki gak kayak gitu karena kamu bilangnya itu premium gitu ya tapi ternyata konten iklan itu gak premium terus juga di website-nya itu juga website-website yang ala-ala landing page yang panjang lebar terus warah-warahnya ada panah-panahnya woy, kalau orang premium tuh gak butuh kayak gitu cuy orang premium tuh yang penting memang produknya brandingnya bagus gitu kan dan memang mereka suka dengan produknya gitu nah, tapi ternyata ya klien aku ini belum bisa mengeksekusi apa yang aku sarankan ya, jadinya hasilnya ya kurang cakep ya seperti kalian lihat di sini ya ini bukan hasil dashboard tapi hasil laporan iklan gitu ya terus ada juga ya klien aku itu yang dia ngejual produk sepatu futsal ya katanya pas konsultasi pertama dia bilang produknya ini laris gitu dan dia katanya profit tapi ternyata setelah aku beredel dengan jauh lebih dalam itu ternyata gak indah juga gitu ya nah kenapa? jadi menurut pengakuannya customer eh customer klien aku ini ya dia itu bukan dia customer-nya calon-calon customer-nya itu sudah berharap sangat tinggi ya karena sepatu futsal dengan merek gitu ya tapi harganya bisa jauh lebih rendah tapi ternyata kan KW gitu kan nah setelah barangnya nyampe ternyata gak sesuai harapan gitu kan jadi intinya produknya gak bagus gitu nah jadi ya hasilnya gak indah apalagi ya dia foto produknya itu cuman di foto di tempatnya ngasal terus di foto pakai HP angle-nya aja gak jelas gitu kan ngasal-ngasal gitu lah ya jadi itu udah kedebak ya siapa yang bakal beli dan yang beli orangnya kayak gimana dan apa namanya itu tadi ya harapannya terlalu tinggi tapi ternyata gak bagus gitu ya itu tadi ya tiga faktor yang mempengaruhi iklan untuk produk fashion kamu gitu ya ataupun kalian-kalian yang di luar sana gitu terus satu lagi tambahan buat kalian ya pasti kalian bertanya kan kalau produk fashion itu website-nya seperti apa sih gitu kan nah ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya oleh subscriber maupun follower di Instagram aku gitu karena di Indonesia itu cara kita belajar itu gak kontekstual gitu nah ya seharusnya yang namanya produk fashion itu ya simple aja gak perlu aneh-aneh jadi seperti e-commerce pada umumnya itu aja ketika lah kalian iklan gitu ya gambar produk A yaudah di klik masuk aja ke halaman produk A ada foto produknya ada harganya ada deskripsi singkat ada size-nya udah simple bawahnya ada testimony kalau perlu ya testimony review produk itu yaudah that's it gitu ya karena produk fashion itu gak perlu kenapa harus dibikin kayak produk ini akan bikin ini dan ini ya gak perlu cuy itu kalau kamu jualan e-course ya panjang lebar fashion tuh iya cuman fashion doang aja fashion simple aja gitu dan tadi klien aku yang tak bilang tadi ruasnya bisa sampai 4 gitu ya itu juga ya ternyata dia website-nya juga simple ya simple e-commerce langsung cekot disana gitu dan ternyata juga ruasnya bisa 4 ya jadi gak perlu bertele-tele gitu ada juga klien aku yang dia fashion yang sebenarnya tapi brandnya dia sudah lumayan oke sih dia juga langsung cekot di website ya dan itu gak perlu bertele-tele nah ini juga bisa kalian lihat hasilnya juga bagus seperti ini ya jadi website-nya ya simple aja ya cuman masuk ke halaman produk kalau memang suka akan cekot cacet ya gak perlu bertele-tele gitu dan itu terbukti dengan bukti dashboard ya jadi bukan omong kosong itu tadi ya insight mahal predial digital marketing untuk fashion ya pada kali ini gitu nah sekali lagi buat kalian ya manusia manusia yang memang termasuk manusia-manusia pilihan yang ingin mengikuti atau ingin di-bredel ya dashboardnya secara one-on-one dengan fisik nah kalian itu bisa daftar konsultasi ya konsultasinya ada daftarnya maksudnya itu ada di link di bawah ini ya atau kalian juga bisa klik ya di link di description box di bawah bisa kalian klik ya tentunya harus memenuhi semua syarat-syarat dan semua ketentuan-ketentuan karena apa kalau gak memenuhi syarat nanti bisa aku sepak bisa aku kembalikan duitmu ya jadi nanti daripada buang-buang waktu gitu ya kalau memang kalian siap sebagai manusia pilihan memenuhi syarat ya dan ada duitnya jangan pakai duit dapur ya harus punya duit yang memang di khususkan untuk biaya pengembangan diri ya silahkan kalian bisa daftar langsung di link di bawah ini buat manusia-manusia yang belum jadi manusia pilihan masih gratisan simak aja di youtubenya Fusik itu ilmu-ilmu mahal semua jadi gak ada alasan buat kalian semua oke gitu aja tanpa lanjut Fafifu biar gak kepanjangan dan biar ngeduknya cepat hehehe seperti biasa may we always live in crossbody this is Fusik signing off bye-bye biar ngeduknya cepat 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 biar ngeduknya cepat